Shalom sahabat pena katolik, pada video kali ini Mimin akan membahas mengenai artikel yang berjudul Paus Franciscus tanpa Yesus kita tak bisa pahami saling cinta diantara Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Tanpa Yesus kita tidak bisa memahami saling cinta diantara Bapak, Putra, dan Roh Kudus dalam tritunggal dan tidak akan bisa mulai memahami bahwa cinta ilahi ini akan berkembang dan mendarat di pantai manusia kita kata Paus Franciscus dalam KTKC berkelanjutan tentang doa dengan fokus minggu ini dan selanjutnya pada hubungan antara doa dan tritunggal seperti dilaporkan Christopher Wells dari Vatican News. Mengutip katekismus gereja katolik, Paus Franciscus menjelaskan dalam audiensi yang dipancarkan dari Perpustakaan Apostolik 3 Maret 2021 itu. Oleh karena itu, kemanusiaan yang suci dari Yesus adalah cara yang Roh Kudus gunakan untuk mengajar kita berdoa kepada Allah Bapak kita. Hal itu, tegas Paus, adalah anugerah iman kita. Kita benar-benar tidak bisa mengharapkan panggilan lebih tinggi. Kemanusiaan Yesus membuat kita bisa melihat kehidupan tritunggal yang sebenarnya. Paus menjelaskan, Yesuslah yang membukakan surga bagi kita dan memproyeksikan kita ke dalam hubungan dengan Allah. Yesus telah mengungkapkan kepada kita identitas, identitas Allah, Bapak, Putra, dan Roh Kudus ini. Maka, Paus berterima kasih kepada Yesus Kristus karena doa itu membuka bagi kita lautan luas Allah sebagai cinta. Paus mencatat, tidak semua doa itu sama dan memberi kesan bahwa mungkin Allah kadang-kadang tidak puas dengan doa-doa kita dan kita pun tidak menyadarinya. Paus mengutip kata-kata Santo Franciscus dari Asisi dalam Kidung Matahari. Tidak ada insan satu pun layak menyebut namamu. Serta kata-kata dari perwira dari Injil itu, Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya yang kita ulangi di setiap bisa. Tidak ada alasan yang jelas mengapa umat manusia harus begitu dicintai oleh Allah atau mengapa dia harus mendengarkan doa-doa kita, kata Paus. Paus mencatat bahwa sepanjang sejarah orang-orang melihat dewa-dewa sebagai sesuatu yang jauh dan tidak peduli akan urusan manusia. Jika ada, kata Paus, kita yang mencoba meyakinkan dewa dan menyenangkan matanya. Menurut Paus, hanya melalui Yesuslah kita punya keberanian untuk percaya akan satu Allah yang mencintai umat manusia. Kita melihat kasih Allah dalam perumpamaan-perumpamaan tentang Bapak yang baik hati dan gembala yang pergi mencari domba yang hilang. Tapi, kata Paus, kita tidak akan bisa membayangkan atau bahkan memahami cerita seperti itu jika kita tidak bertemu Yesus. Allah yang mana yang siap mati untuk manusia? Allah yang mana yang selalu dan sabar mencintai tanpa menuntut balasan untuk dicintai? Allah mana yang menerima kurangnya rasa syukur yang luar biasa dari seorang putra yang meminta warisannya terlebih dahulu dan meninggalkan rumah dan memboroskan segalanya melalui hidupnya dan kesediaannya untuk mati bagi kita. Yesus menunjukkan kepada kita sejauh mana Allah adalah Bapak kita. Kebapakan yang merupakan kedekatan, kasih sayang, dan kelembutan. Terima kasih telah mampir dan menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube Pena Katolik. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya. Oh iya, share juga video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.